Yo, what's up, I'm Space Banking, with me channel, I'm Sicer Jadi video kali ini, gue bakal Q&A ya Pertanyaan pertama, bang PMO ada hubungannya nggak sama wajah? Setelah nofap, wajah lu ada perubahan nggak bang? Ya, yang jelas ada perubahan Namanya juga kita melakukan nofap Nofap kan dibarengin dengan produktivitas Dengan energi yang kita spend untuk apa gitu Kita spend energi kita untuk Melihat diri kita Menjadi lebih baik gitu ya kan Kita merawat diri kita Kita membuat muka kita semulus mungkin kalau bisa ya Yang namanya juga self-improvement Kita kan membuat self-love Membangun self-love di dalam tubuh kita Ketika kita melihat wajah kita itu nggak enak dilihat Kita bakal nggak nyaman ya kan Jadi nofap itu sangat membantu juga dalam glow up Dalam improve Dalam merawat wajah Jadi jawabannya ya adalah pasti Perubahannya menjadi lebih baik Ini wajah gue dulu Dan inilah wajah gue sekarang Ya meskipun belum maksimal banget Tapi yang pasti ada Perubahan wajah Dimana aura kita juga berbeda dengan sebelumnya Dengan yang sering coli Dengan yang sering Watching video porn Bang saya penderita social anxiety Apa kalau saya nofap bisa sembuh Anxiety ini Gue perasaan sudah bilang berkali-kali ya Di video gue Gue selalu hubungin nofap dengan social anxiety Dan video terakhir gue juga gue bahas tentang Terima kasih nofap itu karena Gue bisa bersosialisasi Di gara-gara nofap Jadi ya kalian nggak perlu Tanya yang Sering gue jelasin gitu Tanya yang Belum pernah gue jelasin Tanya tentang nofap yang Kalian ingin tahu Tetapi kalau Social anxiety ini Gue sudah sering Cerita ya Gue sudah sering cerita Dan inilah tujuan Utama gue nofap Gue pengen bersosialisasi lagi Dengan secara normal Jadi Ya jawabannya bisa Coba aja sendiri Dan kalian bakal rasain Kalian bersosialisasi Itu lebih secara natural Gue terbukti Gue anak rantau Dan Gue juga Semua temen-temen gue itu Temen Temen baru lah istilahnya Kayak orang Orang baru yang baru kenal Dan gue bisa deket gitu Bukan temen lama yang Ngerantau bareng Istilahnya ya New people that I met And then We became friends Kalau makin bersih bang Apakah karena nofap? Ya makasih pertama-tama Namanya Nofap ya Kita Kalau kalian Melakukan nofap dengan benar Kalian pasti bisa Melihat perubahan yang terjadi Ketika kalian Sebelum nofap Dengan sesudah nofap Gue juga bisa melihat diri gue Jadi lebih baik gitu Gue lihat muka gue Gue jadi lebih attractive Ketika gue nofap Itulah yang Bisa kalian dapetin Ketika kalian nofap Selain muka kalian bersih Kalian juga Menjaga tubuh kalian Kalian Makan Diet yang Bersih ya Makan sehat And then Kalian jaga baran kalian Supaya In shape Dan Ya muka Meraot muka kalian gitu Kalian bisa merawat muka kalian Ketika nofap Karena Yang kalian lihat Adalah diri kalian sendiri Yang kalian lihat adalah Kejelekan diri kalian Misalnya Kalian yang jerawatan Kalian pengen Muka kalian lebih bersih Itu karena nofap Karena perhatian kalian Itu tertuju Kepada muka kalian Bukan tertuju ke Porn Bukan tertuju ke Cewek Bukan tertuju kepada Hal-hal duniawi Yang lainnya Tetapi Nofap itu membuat Kita Attention kita Itu ke Self Ourself Ke badan kita Ke muka kita Ke Mindset kita Semua itu ada Ketika kalian nofap Kalian Attention kalian itu Tertuju kepada kalian Gue mau tanya Gue kan nofap Gue mau berubah Tapi gue selalu Berpikir negatif Tentang Tuhan Rencana gue Dan gue selalu Menganggap bahwa Masih ada waktu Dan santai aja Nah Itu gimana ya bang Ini permasalahan gue Di hidup gue Sekarang gue Lagi di fase Putus asa Sekarang gue Sudah mencoba Berubah Tapi gagal Dan hidup gue Gini-gini aja Tolong bantu gue Balik lagi Kalau kita Yang namanya Nofap Kita gak bakal Berpikir Negatif Tentang itu Kita harusnya Mencari solusi Misalnya gue Meragukan rencana gue Masa depan gue Masa depan gue gimana Ya gue Cari solusi Supaya masa depan gue Gak hancur Supaya masa depan gue Gak habis dengan sia-sia Gitu kan Waktu berjalan terus Kita gunakan Waktu kita sebaik mungkin Kalau lo lupa Yang nofap Pasti kalian gak pernah Berpikir seperti Ini Gak pernah berpikir Negatif Karena Kita Itu mencari solusi Bukan Complain ya Istilahnya ya Cuman Bersedi-sedi doang Tanpa Memikirkan solusi Kemudian juga Tentang waktu Bisa santai Kita nofap Kita gak bisa santai Jujur aja Gue gak bisa santai Kalau nofap Gue rasanya Kalau Bergaul dengan Teman-teman gue yang Menghabiskan waktu sia-sia Cuman nongkrong-nongkrong doang Cuman Mudut Main-main doang Gue rasanya Terbuang gitu Waktu gue Jadi lebih baik Gue Bener-bener Bergaul dengan orang yang Ada manfaatnya Kayaknya Yang bisa Spend waktu gue Yang bisa Ya Spend waktu gue Secara worth it aja gitu Kalau kita Menghabiskan waktu Untuk ngudut Untuk gibahin orang Itu gue skip Itu cukup sekali Gue bergaul sama orang itu Besok-besoknya Gue gak mau bergaul lagi Bukan soal Kita ansos Atau gimana Tetapi Ketika gue nofap ya Gue merasa Waktu ini cepat berlalu Apalagi kita produktif Kita sulit banget Cari waktu santai Cari waktu santai Untuk Ya Watching Watching youtube All that stuff Ini aja gue Padat banget Jadwal gue Gue juga ada Tugas Gue juga ada Bentar lagi Mau uas Mau ujian Belum lagi gue juga Mau cari uang gitu Mau cari uang melalui Ya Bitcoin Some shit like that Bitcoin Saham Gue rasanya Cepat banget Waktu berlalu Jadi kalau Kalian Bener-bener Melakukan nofap Kalian gak bakal Mikir Bisa santai Kalian gak bakal Mikir Negatif Maksudnya apa Negatif tentang Tuhan Gue gak tau pasti Tetapi Nofap juga Membuat gue Lebih fokus gitu Ke tujuan Dan goals Gue Jadi Seiring waktu Gue Mencapai goals Itu kan pasti ada Masalah-masalah Yang datang Gue juga berdoa gitu Gue juga ada Spend waktu Untuk Tuhan And then Rencana Rencana gue Gue tetap tulis Di To do list ya Goals Keseharian gue To do list gue Gue ada catat Disini Gue checklist-checklist Yang sudah gue lakukan Jadi ya Nofap membantu itu sih Kalau menurut gue Lu berarti salah Salah melakukan nofap Lu masih Mungkin masih multitasking Lu masih Kedistraksi sama Instagram Dan Ya Mungkin kalian Yang Sepemikiran dengan gue Kalian bisa komen di bawah Kalian setuju gak Tentang hal itu Mungkin segitu aja Video dari gue Gue kira bakal Singkat deh video Q&A Padahal cuman 5 pertanyaan Tetapi Ya I hope you enjoy And I'll see you guys In the next video Peace out guys Peace out